Kita lagi ngobrol-ngobrol di campnya dia Balik tuh salah satu artisnya Pas dia balik, wah apa yang terjadi? Produser dia tabokin dulu cewek Itu artis besar loh Artis besar? Artis besar, ditabokin sampai 4 kali sampai merah Nangis, udah gitu produser memang suruh Kuih, minta maaf Dia bener-bener dia kuih Hah, kok begitu? Saya sampai kaget Saya bilang, eh lu jangan gituin artis ini dong Ini artis terkenal loh, enggak Lu tanya dia kenapa? Dunia entertainment itu sama-sama Pekerjaan yang biasa kita layan Kita kerjakan Cuman hanya di make up Sedemikian cantiknya, sedemikian glamournya Jadi orang menghayal itu glamour Padahal itu kerja keras Makanya saya seneng banget Saya masuk ke dunia sama cacing Sekarang hidupnya dunia sama namanya sayur-sayur Yang enggak banyak rewelnya Enggak banyak fake-nya Enggak banyak belaga-belaganya It's a nature Halo guys, hari ini saya dapat kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Wirawan Founder dari Distara dan Hydrofarm Halo Pak Wir Halo, Pak Salam Pak Ini banyak yang cerita-cerita bahwa sebetulnya Pak Wir itu di Distara itu membangun sendiri atau memang udah given sih Pak? Distara itu dari nol Pak Dari bener-bener pakai modal kapital sendiri Memang pakai fasilitas rukonya orang tua Kita beliin barang Saya menjadi kasir Saya beli stok Bener-bener satu persatu Kita yang jualin Kita yang kumpulin CD-nya Kita menjadi SPG Itu Distara punya sejarah Sempot jadi SPG Jadi SPG Layanin customer Juga jadi kasir Pak Kita yang pegang kasir juga sendiri Karena waktu pertama-tama Distara Yang kerjakan sedikit sekali Pak Toko baru buka Itu paling Cuman ada tempat orang Tempat orang saya sambil layanin Saking semangatnya Karena saya hobi musik Hobi denger musik Hobi lagu-lagu Customer saya jadi Wah layanin bagus Dia beli banyak Ya saya bayarin Saya langsung pencetin kasirnya berapa Sampai ke situ Pak Istri saya juga bantuin jadi kasir waktu itu Jadi klarifikasi ya Bener-bener dari nol ya Dulu Distara ya Nol Nol banget Dan akhirnya di puncak kejayaannya Distara itu punya Anak buah sampai 1.800 Yes 1.870 total Berapa tahun tuh Pak Dari buka sampai 1.800 Dari 86 sampai 2015 Pak Tahun 2015 Jadi hampir 20 tahun ya Ada ya Hampir 20 tahun Puncak kejayaannya di tahun 1996 sampai 2012 1996 sampai 2012 Kalau boleh tahu Pak Strateginya gimana sih Bisa sampai Mana tahu ada yang kita pelajarin ya Dari anak buah di awal-awal kan Mungkin di bawah 10 ya Pak Ya di bawah 10 pertama-tama Kita start dari nol Karena waktu kita start di Stara itu Image-nya adalah barang CD import Kita melawan yang namanya kaset Sudah berpopuler waktu itu Kaset harganya cuma 1.200 Di Stara jual CD-nya waktu itu 22.000 perak Pak Jauh lebih mahal Jauh 10 kali lipat lebih mahal Gimana kita jualannya Saya harus knock on Setiap pabrik-pabrik mobil Kalau dia keluar mobil mewanya Kita kasihkan sponsor You dapat 6 free coupon CD Dari di Stara Asal mobil ini mobil mewah Ibaratnya mobil Volvo lah Mercedes lah BMW Kasih kupon Datang ke toko kita Pilih sendiri Pick up 6 pieces of CD Biasanya yang orang baru beli mobil Kan zaman dulu tuh Wah sound system Ngomongnya keren-keren Udah denger suara CD Ketagihan Datang ke toko kita Dia pilih-pilih-pilih CD Selain 6 gratis Dia pilihnya bisa 100 biji 50 biji Itu yang membuat Kita permulaan Di Stara mengenalkan CD Kepada orang yang The half waktu itu Nah Dengan mobil-mobil Kalau kita bilang Setiap pabrik mobil Mercedes Satu bulan keluar 40 unit Nah itu 40 customer itu Yang prime market itu Yang jadi Nasabahnya di Stara That's how we start Dan Bapak ngetok sendiri Pabrik-pabrik mobil itu Yes Saya ngetok sendiri Karena berkat Karena sebelumnya kan Saya kerja di Citibank Jadi saya kenal Jadi saya kenal pada bos-bos-bos Yang pabrik-pabrik mobil yang besar-besar Itu account saya juga di Citibank Jadi mau gak mau Eh bantu dong Saya dagang CD nih Bagaimana kita bisa kerjasama Ya saya cuma sekarang pabrik Kalau keluar mobil Rolnya kaset Kaset tape Gak ada CD Kalau lu mau Lu coba aturin dah Bagaimana bisa budget yang sama Dapat CD player Nah saya kontak kepada Importer CD player Dengan budget yang sama Di suite Jadi masukin CD player Instead of CD Kaset Nah dengan masuk CD player Kan perlu ada Jutboxnya di belakang tuh Six piece of CD Di setara lah Waktu itu Kita yang kasih sponsornya Free CD Inside the Box Dengan syaratnya Anda harus datang Ke toko kita Pilih Those six CDs Dengan dia pilih Biasanya orang mata keranjangan Suka satu lagu Beli kedua Beli ketiga Borongan Jadi That's how we develop Our first CD Shop Wah keren banget ya Strateginya ya Di puncaknya Di setara Omsetnya berapa tuh Pak Aduh Gak bisa ngomong lah Pokoknya udah M-M-an lah Udah puluhan M lah Prinsipnya ya Saat itu ya Saat itu Lumayan lah Kita bisa jual sampai Lumayan banyak Hampus 2 juta keping Sebulan Waktu itu Dibanding bajakan sih Masih jauh Tapi Untuk original Harga original Yang 10 kali lipat Dari bajakan Waktu at that time Itu kita udah Menguasai cukup 70% Sampai 78% Market share Original Waktu jaman-jaman Jayanya di setara Yang penting Cukuplah untuk Membayar karyawan 1.800 ya Pak Iya Amin Amin Bener Jadi cukup banget lah Cukup survive lah Walaupun Dunia Bajakan kan Merajalela ya Waktu itu Kita mesti Fight terus Dengan evolusi Tidak setopnya Menginovasi CD baru Musik baru Artis baru Film baru Pokoknya Every month Kita rilis Lagi pik-piknya Mungkin Satu bulan Kita bisa rilis 180 judul Keping CD baru Satu bulan Satu bulan Sampai ribuan Judul Termasuk Lokal judul International license Punya film Dan judul Dan katalog Katalog musik Itu semua Kita rilis Sampai 180 judul Per bulan Setiap bulan Kontinus Supaya orang Banyak pilihan Karena Kalau dijual Dibajakan Kan cuma hanya Pop item aja Kalau yang Katalog-katalog Itulah yang orang Mau jadi koleksi Makanya kita rilis A lot of Katalog With quality Punya Rekaman Nah Orang kan banyak nih Pembisnis Di luar sana Kalau mereka Yang menemukan Bisnisnya Mereka As the founder Of the business Itu bisnisnya Seperti baby mereka Bahkan Jangankan Ditutup Bisnisnya Bahkan Diserahkan ke Anaknya aja Mereka Terkadang-kadang Masih mau turut Campur Nah Bapak Sebagai Founder dari Distara Membangun Distara Dari awal Dan kemudian Menjadi Sebuah Raksasa Akhirnya Bisa decide Untuk Berubah Haluan Ke Hydrofarm Itu ceritanya Gimana tuh Waduh Ini satu Long story Lagi Memang waktu Distara lagi Kita tutup Itu semestinya Kita sudah Bukan lagi rugi-ruginya Semestinya masih ada Break even lah Belum rugi lah Cuma kita Waktu mau putusin Tutup itu Karena kita lihat Dunia musik Sudah bukan Waktunya Waktunya lagi Sudah gak ada Evolusi lagi Sudah mentok lah Prinsipnya Karena orang Sudah mulai Masuk ke dunia Awan-awan Cloud Base Punya musik Streaming Punya musik Jadi Fisikal CD Itu Fabrik CD Di Eropa Yang buat Mesin CD Sudah pada Bangkrut Kita punya Fabrik sendiri Mesin-mesin Spare Partnya Sudah gak ada Jadi Kalau kita Lihat Proyeksi 5 tahun Proyeksi ke depan Kita gak mungkin Bisa bikin CD lagi Walaupun musik Tetap orang bisa Nyanyi ya Fabrik CD-nya Kalau udah gak ada Ngapain kita Mesti continue Music shop itu Masih distribute Itulah titik Ketemunya Kita bahwa Yaudah This baby Has to give up Karena Bagaimanapun Kita harus cari Alternatif yang Dunia yang lain Untuk kita Give up ini CD Yang bukan Karena Kekalahan di market Because of Evolusi Teknologi Yang kita Kalah Yang kita gak bisa Ikutin lagi Jamannya Mau gak mau We have to close Memang pahit pak Itu namanya Waktu lagi 2 juta keping Sebulan punya CD Punya penjualan Ditutup itu Waduh Berat banget But That's the way You have to face it Karena kalau kita Gak berani Angkat Kita gak berani Taruh Sampai kita Tahan terus Sampai nanti rugi Utang-utang gak bisa bayar Itu lebih malu pak Untuk marga kita Untuk keluarga kita Lebih bagus Bumbung kita Bisa tutup Malu sedikit Gak apa-apa Yang penting Utang Kita gak utang Yang penting Kita lunasin Semua utang Nama kita baik Kita mau berhenti Ke bisnis yang baru pun Orang masih Menghargainya Buat anak-anak kita Next generationnya Masih bisa pakai Nama papanya Yang baik ini Untuk The new business mereka Jadi prinsip itu Ya udah Kita tutup Berani tutup Malu sedikit Gak apa-apa Dijelekin orang Gak apa-apa Yang penting Reputasi kita Bersih Dan Baik Berat ya Bagus banget sih Tapi banyak pertanyaan Yang terkadang Wondering dari Para pembisnis Adalah Kapan sih Kita bisa tahu Bahwa It's time to move on Itu pertanyaan yang bagus Itu juga semua Berdasarkan Namanya Business It depends on How your six feelingnya Six cents Kalau you are the six cents In the business You memang udah Dunianya udah business You do some research You do some penelitian Di dunia You banyak-baca Banyak informasi Then you decide When is the right time Kalau saya Saya punya decision itu Yes Memang give up In the big business It's not gampang Cuman Saya udah gak bisa Gerak lagi If you don't stop Now Tunggu sampai Udah rugi Baru kita stop Udah bangkrut Baru kita stop That's not the right way Udah gitu aja Prinsipnya Berarti mau gak mau Prepare New business Mesti berani Berani give up Berani naikin Berani turunin Itu kuncinya Saya rasa Berani naikin Berani turunin Dan gak malu Jangan malu Gak boleh malu Gak boleh malu Mesti harus berani Udah habis berani Face the reality Walaupun Waktu kita tutup Itu disara Banyak sekali pak Artis yang nangis Banyak yang orang Pada jelekin kita Pada ngeyel Bilang Aduh Lu kenapa sih tutup Kita artis jadi Gak ada income lagi Atau gimana Saya bilang Ya habis gimana Memang udah bukan Jamannya lagi Ibaratnya Kalau kita ini hari Masih hang on Masih cuman hanya Mau gengsi-gengsi lagi Udah bukan lah Namanya business Kalau gak untung Ya tutup Kalau untung Ya continue Udah gitu aja Konsepnya simple Bahasa bisnis Kalau gak untung Ya tutup ya Cuan dulu ya pak Cuan dulu Kalau gak cuan Udah gitu pak Yang penting Jangan utang Jangan gak bayar utang Itu yang bahaya Karena itu Merusak nama Nama gak bisa dibeli pak Nama Sangat berharga Reputasi Sangat penting Kalau kita ada reputasi Walaupun kita gak punya uang Masih bisa pinjem sama temen Tapi kalau kita gak ada Reputasi kita jelek Walaupun kita banyak uang Temen pun gak mau Pinjemin uang ke kita Karena takut Karena namanya jelek Nah itu Bagaimana kita tanggung jawab Untuk anak-anak kita Next generationnya Kalau kita mau kasih dia Satu red carpet To grow For his next development Of evolution Of the business Kita harus persiapan Dari sekarang Mungkin itu jalurnya Kalau saya punya pikiran Nah Bapak punya history sendiri nih Dulu banker Dan bukan banker sembarangan loh Tapi di Citibank Termasuk memegang posisi yang bagus Dimana bekerja ya Jadi dari profesional Kemudian buka di setara Dimana dunia ini Di dunia entertainment Dan sekarang di hydrofarm Dunia pertanian Betani Itu Mindsetnya Seperti bagaimana nih Pak Kadang-kadang bahkan orang pun Banyak sering yang berpikir Saya mau buka bisnis Mau buka Mau buka sesuatu itu Caranya gimana Sedangkan Bapak Bisa switch dari satu tempat Ketempat lain Dan bisa switch lagi Kayak bunglon ya Pak ya Itu evolution ya Ikutin ya zamannya ya Kuncinya kalau saya lihat sih Gak susah banget Pak Ya itu punya hati Kalau kita udah ada dasar berbisnis Punya hati Formatnya mau bisnis itu produknya A Produknya B Produknya C Easy Tinggal kita ikutin aja Bisnis secara formula-formula yang sama Tinggal beda produknya aja At the same time You have to use Pakai hati bener-bener jalaninnya Focus Waktu you di dalam dunia itu Ketiga Jangan Sembarangan ikutin orang Harus Do your own work Do your own research If you don't do Have a good research You cuma ngikutin By the time you ikut Udah turun tuh marketnya Kita harus jadi pioner Harus bikin Kalau di strategy business itu Namanya blue ocean Punya strategy Atau red ocean Yang paling baru Yang orang gak touch sama sekali Yaitu Red ocean Biasanya orang gak mau ikut But You challenge yourself Saya bisa gak masuk ke red ocean Apa bedanya blue sama red Kalau red itu Biasa orang ogah Gak mau masuk Kalau blue Yes Gak ada musuhnya Kalau red You masuk Dengan challenge Bagaimana you bisa jadi champion That's the mentality And you have to research Kalau you yakin This is my way Jalanin udah Nekat Susah payah juga Harus digigit Pokoknya masih jadi Memang gak gampang Perlu waktu Perlu uang Perlu tahan kesabaran Perlu effort Gak apa-apa We learn From our mistake Nah after we learn Baru kita bisa gerak lagi Maju Kalau you never Have mistakes In your business You will never success Sama kayak orang bersepeda Pernah jatuh dulu gak Kalau dia naik sepeda Dia udah jatuh Berkali-kali jatuh Jadi dia pinter Kalau dia naik sepeda Gak pernah jatuh Dia gak akan bisa pinter That's the rules Simple Jadi di setara pun Pernah gagal Banyak Saya banyak Gagal 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 dari segi Release album Gagal bikin Artis gak bagus Gagal Buka toko Toko kita juga Udah buka keren-keren Lokasinya Salah Banyak pak Kalau namanya Gak ada kegagalan Nah you never learn dah Prinsipnya Kalau satu yang paling besar Kegagalan di setara Saat itu apa Kita terlalu Berani Terlalu cepat Perkembangannya Kita harus Tahan dikit dulu Dan baru kita berkembang Dengan fondasi yang kuat Kesalahan di setara Gak punya fondasi yang kuat Udah kembangin dulu Itu kesalahan besar Maksudnya fondasi Banyak macam pak Fondasi keuangan Fondasi infrastruktur Fondasi IT sistemnya kita Karena kita di dunia retail Kita perlukan banyak teknologi Kalau di retail gak ada teknologi Sebentar pak Karena itu banyak kecurian Banyak kelolosan Banyak inventory control Logistik problem Itu retail punya masalah itu Yang kita harus invest From the beginning Yang mahal disitu Sering kali orang Oh yang mahal kan stok No Stok mahu nothing Softwarenya itu Strukturnya Itu yang paling penting Kalau strukturnya udah jadi Kita ada homes Ada sistem yang bagus Bisa kontrol kiri kanan Informasinya fluent Nah kecurian berkurang Ke Apa Ke Ke Kecurian Apa orang yang Sistem yang ngaco Atau delivery time Yang miss Apa segala Itu bisa dihindari Hampir 80% Then You can roll Lebih cepat lagi Kesalahan kita Kita never invest On that infrastructure Saat itu ya Pak Saat itu Cuman kejarnya Wah musiknya lagi hit Edar aja Edar aja Bikin aja yang banyak Akhirnya Yang balik Stok mati semuanya Atau stok bangke Itu yang jadi kos Yang jadi duit mati Bukannya untung Malah untungnya jadi barang bangke Itu yang problemnya Makanya gudang kita Stoknya waktu jaman dulu Itu sampai 4 juta keping loh Pak 4 juta keping 4 juta keping CD Kalau rupiah berapa tuh Pak Aduh jangan ngomong dah Kita hitung aja Kalau CD 100 ribu Udah berapa duit Udah lah Jangan mikir dah itu Kalau mikir balik itu Sedih lagi Pak Nanti Dan stoknya diapain tuh Pak Diancurin Pak Diancurin Kita leburin jadi Buat orang bikin Itu Ember plastik daur ulang Yang hitam-hitam Jadi itu di ancurin Bener-bener jadi powder Kita jual dah Per kilonya jadi 1000 perak 500 perak Jadi stok ratusan M Diancurin Yes Bener Pak Sedih Pak Sedih 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 Nah Bapak bisa berubah Dari dunia yang glamour nih Maaf kalau saya salah Karena Kalau kita ngeliat di setara Itu kan dunianya Dunia artis Mainnya dengan artis Orang-orang terkenal Mungkin dunia entertainment Dunia malam Sedangkan di satu sisi Kita lihat dunia pertanian Hydroponik Yang kebayang adalah Ya mungkin Kalau yang disini Megang artis Disini megang cacing Pak Atau megang pupuk Itu Switchnya gimana tuh Ini satu Ya kalau kita bilang tuh 180 derajat Perubahannya Pak Yes Orang liatnya di setara Dunia entertainment Dunia glamour But in reality is not Pak Sebenernya enggak Pak It looks like it Padahal It's fake It's not like that Jadi gini Kalau orang liat Wanita cantik Ya wanita cantik Karena make up But sebenernya Belum tentu dia cantik Belum tentu dia happy Nah pertanyaannya Di dunia disetara Di dunia entertainment Itu sama-sama pekerjaan Yang biasa kita layan Kita kerjakan Cuman hanya di make up Sedemikian cantiknya Sedemikian glamournya Jadi orang menghayal itu glamour Padahal itu kerja keras Semua artis Semua pemusik Semua orang yang Di dalam dunia itu Semua Semestinya seharusnya Kerja keras Cuman hanya ditutupi Dengan glamour Nah kalau kita udah ngerti Dunia itu It's not Pak It's hard work world Dunia yang Sangat harus Dedikasi Kerja keras Kerja mati-matian Pak Malah kerjanya sampai Malam sampai malam Makanya pelariannya Dengan kerja keras itu Akhirnya minum Akhirnya karaoke Akhirnya makan-makan Nah ini pelarian semestinya Kalau benar-benar Dia seneng Dia hand enjoy dunia itu Dia gak perlu sampai Karoke lah Makan-makan ini Karena kalau dia Dunianya sudah tenang Dia akan stay at home Malah jadi orang yang normal Justru itu pelarian Serem ya Pak ya Kalau saya bongkar Begitu ya Wah ini baru Kebayang nih Makanya kok banyak Kasus-kasus tertentu Yes Makanya di dunia Entertainment Atau artis Atau movie Keliatannya Ceritanya bagus Dan di dunia itu Paling banyak perceraian Betul Banyak-banyak Kod case Susuan Penipuan Dan semua adalah Dibuat Pak It's not real Pak Kalau kita udah In depth Di dalam situ Kita tahu Dunia ini Semestinya It's not Enjoyable anymore Karena udah fake Udah not real Prinsipnya Makanya saya Senang banget Saya masuk ke dunia Sama cacing Sekarang hidupnya Dunia sama namanya Sayur-sayur Yang gak banyak rewelnya Gak banyak Gak banyak fake-nya Gak banyak Belaga-belaganya It's a nature You link yourself To the nature You become A natural man Jadi kita hidupnya tenang Hidupnya gak Gak stress Gak usah pikirin Orang lain Pikirin sendiri aja Hidup tenang Darah tinggi juga tenang Kalau apalagi Bapak nanti Masuk ke farm saya ya Waktu masuk ke farm Lihat itu hijau Udah kayak di lapangan Golf Pak Hijau semuanya Sayurnya enak-enak Malah gregetan Mau cobot ini Mau cobot Semuanya karena Sayurnya bebas dari Pesisida Itu yang menurunkan Darah tinggi kita Jadi darah rendah That is the way Nikmatnya Menjadi petani Walaupun Memang keliatannya You downgrade You jadi Di bawah Cuci Cacing-cacing Tanah-tanah Pupuk-pupuk It's okay Karena anyway Sayur yang kita makan Buat kita sehat kok Gak ada resikonya kok Nah itu yang kita Justru harus Ini hari Bisa self-independent Coba Bapak pikir Sekarang di rumah Bisa masak sendiri Masak sendiri Selalu lebih enak Daripada Masakan orang Betul gak Rasanya Kalau kita lagi masak Nah Dengan kalau kita bisa Masak sendiri lebih enak Sama Apalagi saya tanam sendiri Masak sendiri Makan sendiri Sayur yang kita buat Jauh lebih enak Dan sehat Dan sehat Nah makanya Nikmat Saya nanti pulang Mau beli hidroponik Mau nyobain Beli yang murah-murah dulu Karena gak yakin Komitmennya Tapi bakal nyoba Silahkan Pak Ikutin training kita Kita kan setiap dua minggu Sekali ada free training Di webminar Ikutin aja free trainingnya itu Nanti Bapak beli tanam Wah Liat tuh sayur Setiap dua minggu Eh setiap hari Pak Tumbuh hampir dua senti Pak Dua senti Dua senti Seru banget Seru ya Apa yang terjadi sama saya Waktu pertama-tama Saya belajar tanam hidroponik Pak ya Setiap malam Pas dia habis pecah Pagi-pagi Jam tujuh saya bangun Istri anak nomor dua Pak Kejar ke atas Liat ke saya punya sayur Udah tumbuh berapa gede Itu sampai istri saya komplain Lu gak ladenin gue lagi ya Lu ladenin tuh sayur Ya kan buat lu sehat Mau gak mau kita ini semangat Liatnya grow Begitu cepet Pak Nah masalahnya istri saya nonton ini Pak Nah kemana ini Takutnya dia nanti mencegah Sebelum mengobatin Tapi sebelum kita lanjut Pak Saya penasaran nih Kan Bapak bilang Tadi dunia entertainment itu Seru banget Seru banget Menantang banget Kerja keras banget Ada gak sih contoh Gak usah di Indonesia Mungkin di Korea Atau di negara lain Gak usah sebut nama Pak Gak usah sebut nama Gak usah sebut orangnya Contoh yang paling ekstrim itu Kayak gimana sih Supaya kita bisa kebayang gitu Pak Oke Saya pernah ikut training di negara luar Ada satu grup band Lady band Yang cukup bagus ya Pak ya Terkenal Nah Saya kendekat sekali sama produsernya Pada hari minggu Waktu itu jam setengah Sebelas malam Kita lagi ngobrol-ngobrol Di campnya dia Balik tuh salah satu artisnya Pas dia balik Wah apa yang terjadi Produsernya tabokin itu cewek Itu artis besar loh Artis besar Artis besar Artis besar Ditabokin sampai 4 kali Sampai merah Nangis Udah gitu Produsernya memang suruh kuih Minta maaf Dia bener-bener dia kuih Hah Kok begitu Saya sampai kaget Saya bilang Eh lu jangan gituin artis ini dong Ini artis terkenal loh Enggak Lu tanya dia kenapa Saya minta ngobrol Kenapa kamu digituin Kok mau kok dipukulin begitu Besok kamu show gimana Enggak Saya memang salah Karena saya pulangnya harus jam 10 Ini setengah jam saya telat Saya wajib dipukulin Waduh Berarti Itu bener-bener disiplinnya Udah kayak militari Pak Bener-bener Di dunia Yang namanya grup band Grup band itu tuh Kalau kita Gak punya disiplin Gak punya rules Kita gak akan bisa langgang Makanya band Banyak yang Jadi bubar Jadi bubar Karena masing-masing Tidak ada rules of the game nya Tidak ada disiplinnya Kalau di luar negeri Itu dijadikan satu bisnes besar Pak Makanya harus ada Aturan mainnya Disiplinnya Dia telat pulang ke kamp Harus kena penalti Lu mau artis gede Artis kecil They don't care Kalau di Indonesia kan lain Pak Artis gede Walaupun salah Oh iya dia salah Gak apa-apalah Karena artis gede Itu perbedaannya Mindset Jadi dibalik kegelamoran Dibalik segala sesuatu Yang keliatannya bagus Ada disiplinnya Ada rulesnya Ada rulesnya Kerja kerasnya Memang setengah mati Pak Artis itu juga sampai Udah nangis Minta maaf Karena kesalahan telat setengah jam pulang Setengah jam Setengah jam Setengah jam aja balik Digamparin Digamparin Sampai merah Sampai ancil Terus dia cuma bilang Saya memang utang budi Sama ini Ini produser ibaratnya Saya dari kecil sudah di operasi lah Dan lain-lainnya Saya utang budi Salah saya Walaupun saya artis gede Salah saya Saya telat pulangnya Saya break the rules Nah itu Profesionalismnya keliatan disitu Pak Bagaimana artis di luar negeri pun Anggap ini satu Karier Satu bisnis Satu disiplin Yang dia pegang Dan itu kehidupan Bapak ya Orang baru ya Orang baru Saya mah dia gak kenal Baru kita ketemu Kaget dia Wow Hebat ya Jadi glamour itu It's not really glamour Cuman dibuat Cuman dibikin Kesannya glamour Realitinya mah Capek Pak Jadi artis juga capek Banyak orang gak tau aja Kirain enak No Sengsara Jadi di setiap pekerjaan Karena itu kita butuh passion ya Pak ya Yes Jadi setiap bisnis apapun Pasti ada kerja kerasnya Ada tumpah darahnya Ada Suka Dukanya Pastilah Pak Yang penting Kalau kita udah di dunia bisnis ini Ya kita bisnis apa aja Kita ikutin aja lah Yang penting Jangan terlalu Terlalu pikir positifnya Bersyukur Kita masih bisa hidup Di dunia kita ini Itu aja Pak Syukur ya Ya Di dunia saya sakit Pak Sakit Yes Otak sebelah kiri saya Tidak punya saluran darah Karena selama itu Hidup saya Ya seperti Bapak bilang Enjoy Makan enak Tidur enak Pokoknya terbalik-balik lah Malam jadi pagi Pagi jadi malam Enjoy life lah Dari situ saya sadar Uang bukan segala-galanya Yang penting Kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya